Intro Hai semuanya Selamat datang di sesi question and answer Bareng sama Yura Yunita dan Mas Yofi Widianto Wow Jadi kalau teman-teman udah sempat dengar lagu Yura yang terbaru, judulnya adalah Harus Bahagia Yang menciptainya Mas Yofi Widianto Dan kita menciptakannya persis di ruangan ini Kita membuat sesi question and answer Karena dari kemarin banyak banget pertanyaan yang masuk Jadi yaudah kita langsung aja berdua bareng Untuk bisa menjawab semua pertanyaan Dari teman-teman yang masuk ke Instagram Yura di Pertanyaan pertama Kapan Yura dan Mas Yofi Pertama kali ketemu dan apa first impression Kesatu sama lain Ketika kita main bareng di Sebuah acara di Bandung Main sama bandnya, terus ada brass sectionnya Sama teman-teman di backseat Ngomong, ini keren banget nih Pasti seru nih anaknya gitu Yura ketemu pertama kali ketemu Mas Yofi adalah Disabuga kelas 4 SD kayaknya Waduh Akhirnya sekarang malah jadi kenal deket juga Yang kita bisa kerja sama bareng Bisa ngeri turhat-jurhatnya Dengan cerita-jurhatnya yang Wah seru ya hidupnya Dan aku juga cita-citanya pengen banget Jadi Mas Yofi versi perempuan Mereka pasti bisa lebih hebat lagi malah Pertanyaan selanjutnya ada dari At kirana adek TK Yura dibikin lagu harus bahagia Karena apa Mas Yofi? Karena dari cita-citanya itu memang orang-orang seperti Yura Itu sebenernya membawa aura positif menurut aku Membawa kebahagiaan, keseruan Walaupun lagi sedih pun ada ketawanya Jadi kan walaupun ada ketawa-ketawanya Jadi ini orang seru banget ya Walaupun dia juga pasti banyak bercerita tentang Bagaimana patah hati, ditinggalka Dengan intuisinya luar biasa itu Ujung-ujungnya kita harus bahagia Ada juga dari Edwina Aminarti Betul berapa lama sih bikin lirik se-easy listening itu? Waktu itu awalnya adalah kan Mas Yofi ngajakin Yura Untuk ayo main ke studio, ayo kita bikin lagu bareng Ayo-ayo bikin apa-ayo Akhirnya aku dateng ke studio ini Dan waktu itu aku kasih denger lagu-lagu yang udah aku ciptain Untuk materi album kedua aku Kami bilang, Yura harus bahagia Bahagia, kaya Mas Yofi gitu Akhirnya aku ingat banget Yura sebentar ya, saya mau ke belakang dulu Kata Mas Yofi gitu Yaudah akhirnya akan mankatnya ke toilet tuh Gaknya sampe 2 menit kembali lagi kesini Ya Yura udah jadi lagunya Apa? Lagu yang mana? Ya lagunya untuk Yura Gimana jadi Mas? Kapan bikin ya? Tuh di toilet Ini tuh cepet banget 2 menit proses Mas Yofi ada di kamar mandi Tapi kita proses ngobrolnya panjang masa Terus ada pertanyaan selanjutnya dari Ak Melinda Harus bahagia ini pengalaman pribadi Tahira Sepenuhnya lirik kerjaan siapa Dan apa rasanya kerjasama sama Mas Yofi Dan menciptakan sebuah karya yang menularkan energi positif Jadi pengalaman yang sebenernya kita rangkum dari pengalaman banyak orang Ya Mas Yaa Ya kan? Ya kan? Ngomong sama yang dia Lirik Mas Yofi ya Ada satu kata Kamu jadi aku ganti jadi engkau biar lebih Biar lebih romantis Engkau gitu ya Yang pasti kerjasama sama Mas Yofi sangat menyenangkan Ternyata orangnya bener-bener sangat humoris sekali Tapi isi dari kata-kata yang selalu dia sampaikan tuh Selalu banyak pesan-pesan bijaksananya juga banyak Jadi Yang pasti seru banget kerjasama sama Mas Yofi Karena bikin karya itu bener-bener harus dari hati ya Mas Yofi ya Di otak kita rasa orang itu menyakitkan Tapi di hati kita kita merasakan rindu sama orang itu Itu kan lucu tuh Itu ceritanya Yura tuh Itu tamah yang lain kali itu Mungkin dulu-dulu tunjuknya lagi Mas Yofi Itu kan yang kemarin ya Yura adalah salah satunya yang sangat luar biasa dan sangat sayangi tentunya Dan mengisi posisi yang memang belum ada di musik Indonesia Jadi insya Allah karirnya bisa panjang sejauh dia masih menjaga hatinya dengan karya Iya betul Terus juga dari at umiyati31 Apa yang ingin disampaikan dari lagu Harus Bahagia ini? Punya pacar tuh maka bisa Bih baik iya Lebih keren? Tentu Tapi di luar itu semua yang paling penting kita harus bahagia kan? Percuma keren Percuma kaya raya tapi tidak membuat kita bahagia Betul Itu yang bikin kita merasa lengkap sebagai manusia adalah saat kita benar-benar bahagia ya Dari at Nadia Anggi Apa sih pengalaman yang paling bahagia selama pembuatan lagu Harus Bahagia? Paling bahagia adalah prosesnya menyenangkan terus disitu aku bisa melihat hatinya seperti apa Semangatnya seperti apa dan itu menurut aku hal yang paling membahagiakan proses itu Kalau aku yang paling membahagiakan adalah banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa aku petik dari Mas Yofi di kesehariannya Itu adalah salah satu hal yang bikin aku bahagia saat ketemu sama Mas Yofi Waktu aku nanya apa sih rahasia awet muda dan bisa berkarya sampai sepanjang ini gitu Terus Mas Yofi jawabnya adalah kita harus punya hati yang bersih dan terus positive thinking sama apapun yang kita temui dan kita hadapi tuh harus positif Terus makanya kan Mas Yofi tuh kayaknya positif Terus jadi hatinya tuh tidak pernah ternodai atau terkotori oleh sesuatu gitu Pertanyaan selanjutnya ada dari Ed Abeb Himo ini kayaknya Mas Yofi yang bisa jawab sih Gimana kalau dapat job di pernikahan mantan mau diambil nggak? Pernah nggak mas Yofi ya? Pernah nggak pasti pernah? Pernah Sumpah? Bukan-bukan job sih tapi aku datang dan kita harus main piano disitu gitu Dan ketika nyanyi aku bawakan sebuah lagu yang mengingatkan dia pada diriku gitu Jadi dia sampai di padang tuh Mas Yofi ini gimana sih katanya Dan yang menyenangkan karena kami sekarang bersahabat Dan dia juga sama-sama nyanyi juga Oh gitu Kadang-kadang suka ketemu Siapa Mas? Terus jadi juri acara apa gitu Oh gitu Masih jadi juri sekarang Mas? Nggak tahu rahasia apa sih Kalau tuh aku tahu nih kayaknya Eh udah nggak usah Udah Udah kalau terdibahas Kalo aku nggak bisa jawab karena semua mantanku belum ada yang nikah Kayaknya semuanya stuck di aku kayaknya mereka Keren Menyesal tuh memang biasanya belakangan ya Terus juga ada dari Ed Nadirahmania Coba tuh keren Mas Yofi nyanyi harus bahagia dan Kak Yura yang main piano Nah ini dia yang aku tunggu-tunggu Oke Mas Yofi Harus hati-hati karena masalah hati Masalah hati Jangan sampai mengulang cerita Salah pilih kekasih Punya pacar harus lebih baik Punya pacar harus lebih keren Tapi keren nggak cukup Yang paling penting kita harus bahagia Harus bahagia Memang harus duyur aja ya Nyi Oke ada tantangan selanjutnya loh Mas Yofi ini Baru putus Baru putus Baru saja putus Tak perlu engkau bingung Terlalu lama lebih baik Kita terus maju Kapai mimpi yang baru Punya pacar harus lebih baik Punya pacar harus lebih keren Tapi keren gak cukup Yang lebih penting kita harus bahagia Peter ya Yura ya Dari ad Cimi Aku tantang Mas Yofi harus bahagia Jinkrak-jinkrak berdua sama Yura Gitar ya Gimana ya Terus juga ada tantangan dari Ad Rahma 111 Katanya Kay Yura nyanyi harus bahagia Terus Kay Yofi pasangin bulu mata di wajah Kay Yura Emang Mas Yofi bisa pasang bulu mata Kalau daripada bulu mata Gimana kalau pasang mascara Kalau pasang mascara Gila ini demi loh Seorang maestro seperti Yofi Widianto Mau melakukan tantangan dari kalian Tentang Masukin kok ya Baru putus Baru saja putus Tak perlu engkau Lalu lama Lebih baik kita terus maju Kapai mimpi yang baru Di sini Punya pacar Harus lebih baik Punya pacar Harus lebih keren Tapi kerennya cukup Yang paling penting Kita harus bahagia Oh 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 Hati-hati Harus Hati-hati 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 Tapi kadang-kadang cukup Yang paling penting kita harus bahagia Hati-hati, harus hati-hati Kalau masalah hati, masalah hati Jangan sampai mengulang cerita Salah pilih kekasih Punya pacar, harus lebih baik Punya pacar, harus lebih keren Tapi kadang-kadang cukup Yang paling penting kita harus bahagia Hati-hati, harus hati-hati Kalau masalah hati, masalah hati Jangan sampai mengulang cerita Salah pilih kekasih Punya pacar, harus lebih baik Punya pacar, harus lebih keren Tapi keren gak cukup Yang paling penting kita harus bahagia Kita harus bahagia Kita harus bahagia Terima kasih, terima kasih banyak Selamat menonton! Selamat menonton! Suara-sari Punya pacar, harus lebih baik Punya pacar, harus lebih keren Tapi keren gak cukup Yang paling penting kita harus bahagia Terima kasih telah menonton!